Halo Sobat Kompas TV, berjumpa kembali dengan saya Jocelyn Valencia dan seperti biasa kita akan update 3 berita terpopuler untuk hari ini Kamis 17 Oktober 2024 dan berikut berita selengkapnya untuk Anda Kita masuk ke berita pertama Sobat Kompas TV Sejumlah Ketua Umum Partai menemui Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto di kantor Kementerian Pertahanan Ketua Umum Nasdem Suryapalo bertemu singkat dengan Prabowo Subianto di kantor Kemenhan Kemudian disusul Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia hingga Ketua Umum Pansul Kifli Hasan mendatangi kantor Kementerian Pertahanan Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan isi pertemuannya bersama para ketumpar Pol dan Prabowo Subianto AHI mengatakan para ketumpar Pol bersilah turami hingga bercerita menjelang pelantikan 20 Oktober 2024 mendatang Sahabat Kompos TV Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto berulang tahun ke-73 hari ini Sejumlah tokoh dalam negeri pun mengucapkan selamat kepada Prabowo Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menteri BUMN Erick Thohir mengucapkan selamat ulang tahun kepada Prabowo Subianto Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan juga menyampaikan selamat ulang tahun kepada Prabowo Subianto Ketua DPR RI Puan Maharani juga sampaikan ucapannya agar Prabowo bisa memimpin Indonesia menjadi lebih baik lagi Selamat ulang tahun kepada Pak Prabowo Tanjang umur, sehat walafiat, bisa bermanfaat yang maksimal buat kasa dan negara Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Prabowo Semoga selalu sehat, panjang umur bisa memimpin Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik Kita lanjut ke berita ketiga Sahabat Kompas TV Wakil Presiden Maruf Amin menyampaikan pidatul perpisahan bersama dengan jojaran staff Sekentariat Wakil Kepresidenat Suasana haru hingga tawa menyelimuti acara Silaturahmi yang dihadiri seluruh pegawai Sekentariat Wakil Presiden Maruf Amin meminta agar Silaturahmi dengannya tetap terjalin dan jangan sampai terputus Silaturahmi dengannya tetap terjalin dan jangan sampai terputus Tapi silaturahmi jangan putus Kita bangun terus Walaupun saya tidak jadi Wakil Presiden Itu kalau ketemu ya jangan diajuhkan Memang bukan Wakil Presiden saya gitu kan Dan silahkan kalau mau bersilaturahim ke rumah juga Saya anggap semua sebagai keluarga Yang harus kita bangun terus Hubungan persaudaraan kita Dan saya juga mohon doanya Semoga kami diberkahi Allah SWT Diberikan kesehatan Dan supaya kami bisa terus berjuang Menyelesaikan sisa-sisa hidup Yang masih diberikan oleh Allah SWT Dan Sobat Kompas TV itu tadi adalah 3 berita terpopuler untuk hari ini Jangan lupa untuk terus like, komen, dan juga subscribe Youtube channel Kompas TV untuk informasi terupdate dan terpercaya lainnya Akhir kata saya Joclin Valencia pamit Salam sehat dan sampai jumpa Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa Kami kerahkan upaya terbaik Ketika menyampaikan berita serta informasi Kami tak sekadar menyapa Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi Sapa Indonesia Di Kompas TV Independen, terpercaya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya